Hai teman-teman jumpa lagi denganku Maksuba sekarang perjalanan kita lanjutkan ke Malta Malta negara kepulauan yang terletak di tengah laut mediteranean sebuah gugusan pulau yang kecil namun penting secara strategis Kepulauan ini melalui sejarahnya yang panjang dan penuh gejolak telah memainkan perah penting dalam merebutan suksesi kekuasaan untuk mendominisasi mediteranean dan dalam interaksi antara negara-negara Eropa yang sedang berkembang dan budaya-budaya lama di Afrika dan negara-negara Eropa timbulkan akibatnya masyarakat Malta telah dibentuk oleh pemerintahan asing selama berabad-abad oleh pelbagai kekuatan termasuk Indonesia, Romawi, Yunani, Arab, Germania, Sicilia, Swabia, Aragon, Uspi, Italien, Perancis, dan Inggris. Pelau Malka secara khusus memainkan peran strategis yang penting dalam perang dunia kedua sebagai basis sekuat. Negara ini dibombardir secara besar-besaran oleh pesawat Jerman dan Italia. Dan pada akhir Perang Malta hancur dari tahun 1942 Pulau Malta dianugerahi George Cross sebuah penghargaan Inggris atas keberaniannya yang luar biasa sebagai pengakuan atas keberanian rakyat Malta pada masa perang. Setelah perang, gerakan pemerintahan mandiri menjadi lebih kuat. Negara Malka merdeka dari Inggris dan bergabung dengan pesawat orang pada tahun 1964 dan dinyatakan sebagai republik pada tanggal 19 Desember 1974. Negara ini diterima di Uni Eropa pada tahun 2004. Suasana Eropa mendominisasi di Malta sebagai hasil dari hubungan yang keras dengan benua Eropa, khususnya dengan Eropa Selatan. Orang Malta terkenal karena kehangatan, keramah tamahan, dan kemurahan hati mereka terhadap orang Rasul. Suatu sifat yang dicatat dalam kisah para Rasul sehubungan dengan pengalaman Santo Paulus Sang Rasul yang konon terdampar di Malta pada tahun 60 Masa ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Tolong ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar supaya dapat membantuku untuk mengupload video-video dan foto-foto hasil dari pertualanganku di berbagai belahan dunia yang kupersembahkan untuk teman-temanku tercinta di Indonesia. Terima kasih sekali lagi yang setulus-tulusnya dariku untuk like, komen, dan subscribe-nya.